Pemisah harga beras di pasaran diprediksi akan makin mahal, khususnya pada periode Juni maupun Juli mendatang. Bercermin dari hal tersebut, kini sejumlah kalangan usaha penggilingan padi di Kabupaten Tabanan atau Perpadi fokus memenuhi stok gabah sebagai antisipasi penuhi kontinuitas kebutuhan pelanggan pada periode tersebut. Ketua Perpadi Tabanan, Ketut Budi Arta menyampaikan harga beras akan semakin mahal seiring dengan berakhirnya panen raya yang telah dimulai sejak Maret lalu dan seiring potensi dampak kemarau yang terjadi pada periode Juni dan Juli mendatang. Saat ini harga gabah, kualitas gabah kering panen GKP di tingkat petani sudah naik ke posisi Rp5.800 per kilogram dari posisi minggu lalu yang bercokol Rp5.000 per kilogram untuk kualitas yang sama. Begitu pula harga beras di tingkat usaha penggilingan sudah naik ke posisi Rp11.000 per kilogram dan kemungkinan naik harga beras ini bisa bergerak lagi menyentuh Rp12.000 per kilogram seperti yang pernah terjadi pada awal tahun 2023 lalu. Sebagai langkah, antisipasi agar bisa menjaga kontinuitas penyaluran beras di sejumlah langganan pihak yang tengah menggenjot jumlah stok gabah hasil panen dari petani lokal untuk disalurkan dalam bentuk beras. Saat ini stok gabah yang sudah dimiliki di gudang berkisar antara 50 hingga 100 ton. Al-Sanda juga diungkapkan pengusaha penggilingan An Agung Made Sukawetan. Dikatakan ada potensi harga beras ini akan terus bergerak naik dalam waktu dekat. Pertibagannya, karena padan padi sudah jauh menurun dari bulan sebelumnya dan adanya dampak musim kemerau yang kemungkinan akan berpengaruh pada luasan produksi. Manik Bisnis Bali melaporkan.